Puncak Box Office pekan ini diduduki oleh film besutan 20th Century Fox, Alita Battle Angel, yang dirilis pada 14 Februari lalu bertepatan dengan Hari Valentine. Bertahta di Puncak Box Office, Alita Battle Angel sudah tayang di lebih dari 3.700 bioskop di seluruh dunia, dengan total pendapatan lebih dari 36 juta USD atau setara 504 miliar rupiah. Film sains fiksi ilmiah adaptasi manga ini menghabiskan sekitar 170 juta USD atau setara dengan 2,3 triliun rupiah untuk biaya produksi. Film ini diharapkan mampu menghasilkan pendapatan kotor sebesar 500 sampai 550 juta USD atau setara dengan 7,3 triliun rupiah. Kemudian di posisi runner-up ada The Lego Movie 2 The Second Part yang pekan lalu sempat menduduki posisi 1 di US Box Office. Setelah 10 hari tayang, The Lego Movie 2 berhasil mendapatkan keuntungan lebih dari 62 juta USD atau setara dengan 868 miliar rupiah. Meski sudah tayang di lebih dari 4.300 bioskop, namun performa film ini turun hingga 37,8 persen setelah 3 hari tayang di bioskop. Meskipun turun banyak, namun film ini memiliki rating yang cukup tinggi, yaitu 7,2 versi IMDB. Berikutnya, di posisi ketiga masih diisi dengan film drama besutan Warner Bros. Isn't It Romantic? Film yang dibintangi oleh Rebel Wilson ini memiliki total pendapatan lebih dari 20 juta USD atau setara dengan 280 miliar rupiah. Angka ini sudah jauh melampaui harapan pendapatan, yaitu sebesar 16,5 juta USD atau setara dengan 231 miliar rupiah. Untuk posisi keempat diisi oleh film Paramount, yaitu What Man Want. Dan di posisi kelima ada film thriller Happy Dead Day to You.